Sementara itu, Miska Pasca berlangsung di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Ribuan umat Katolik menghadiri Misa Pasca yang digelar lima kali pada hari ini. Misa perayaan Pasca yang berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, dipimpin Romo Marcus Wanandi. Ribuan umat yang hadir nampak kusyuk mengikuti perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam kotbahnya, Romo Marcus berpesan agar umat Kristiani memberikan dampak positif bagi lingkungan sebagai bukti nyata dari kegembiraan kebangkitan Kristus. Misa Pasca kali ini berlangsung lancar dengan pengawalan dari sekitar 130 personil kepolisian Polsek Sawabesar Jakarta Pusat.